DUSEMU 113 dari Hotel Restu di Jalan Legian 113 di Bali Sebagai mana yang kita bicarakan di perjalanan dari Singaraja tadi Malam ini kita akan membahas tentang Geri Tunggal Tetapi terutama yang mengalami perubahan di tangan Gereja Barat Jadi pada tahun 325 Ketika seorang Romo yang berpakat seperti saya sekarang, Archimandrit Bernama Arius Dia diminta oleh pimpinan Gereja waktu itu di Gereja Alexandria di Mesir Dia orang Mesir Untuk berkotbah pada hari Minggu itu Kotbahnya menggegarkan dunia Kristen di jaman itu Yang waktu itu di Kristen masa satu Macam-macam kayak sekarang Ya, Kristen Ortodos ya Tidak ada yang lain-lain gitu ya Nah, dia mengatakan Intinya Pernah ada waktunya Dimana anak Allah pernah tidak ada Nah, kalau anak Allah pernah tidak ada Berarti dia punya permulaan Sesuatu yang punya permulaan itu dijadikan atau diciptakan Kalau anak Allah diciptakan Berarti tidak kekal Kalau dia tidak kekal, dia bukan Allah Dia mahuk Sehingga ajaran Arius ini Membuat geger dunia Kristen Nah, waktu itu Kaisor Konstantinos Baru saja bertobat Tahun 312 Ketika dia melihat pemilihatan salib itu Dia bertobat Nah, dia Menginginkan Menginginkan supaya Kerajaannya Dia kan pindah kerajaannya Ibu kutanya Dia tidak mau di rumah di bagian barat Karena itu identik dengan penyempat berhalat Dia membuat ke ibu kota kerajaan baru di Konstantinopel Di Sekarang menjadi negara Turgi ya Istanbul Nah, di situ dia mendirikan Ibu kota namanya Konstantinopel Nah, dia khawatir Kalau Perbedaan teologi ini Antara ajaran gereja yang diterimanya dari para rasul Dengan pendapat dari Arius Ternyata banyak pendukungnya Bahkan di kalangan para ningrat juga Ini bisa mencapai-capai kesatuan Maka, dia memerintahkan Supaya para pimpinan gereja Yang pada waktu itu masih satu Untuk berkumpul Mengadakan pembahasan masalah ini Nah, perkumpulan para pimpinan gereja Ketika membahas-bahas masalah masalah gereja ini Namanya konsili Ini terjadi pada tahun 325 Masehi Dilakukan Dikutip tidak jauh Kira-kira 80 km jauhnya Dari kota Konstantinopel Namanya Kontamikea Sekarang namanya menjadi desa kecil Di Turki Desa Isnik Ada sekarang Saya sudah berkumpul di sana Nah, akhirnya Dalam Perdebatan yang seru Dengan banyak Ini genteng ini Ini genteng ini Ini genteng ini satu Tetapi di dalamnya Ada air Ada api Ada api Jadi itu salah satu cerita Bagaimana yang terjadi pada waktu konsili Sehingga akhirnya Ajaran Arius Dinyatakan ajaran sesuatu Yang akhirnya diambil alih oleh saksi huwa sekarang Akhirnya ajaran ini dirumuskan Dalam bentuk pengakuan iman Yang punya aku percaya Pada suatu alasan Bapak yang mengakuasa Pencipta langit dan bumi Dan segala sesuatu Yang kelihatan Maupun yang tak kelihatan Yang kedua Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak tunggal Allah Yang diperanakan dari Sang Bapak Sebelum segala sesuatu Terang yang keluar dari terang Allah sejati yang keluar dari Yang diperanakan Dan bukan diciptakan Satu-sat hakikat Dengan sang Bapak Yang melalui Segala sesuatu Diciptakan Nah, ini inti daripada Kerumusan tentang Siapa Kristus Yang untuk kita manusia Dan untuk keselamatan kita Telah turun dari surga Dan menjilmah Oleh Sang Rokudus Dan dari Sang Prawah Maryam Serta menjadi Bangusia Yang keempat Telah disalipkan Bagi keselamatan kita Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Dia menderita Semisara dan Dibukur Yang kelima Dan dia telah Bangkit lagi pada hari ketiga Sesuai dengan kitab suci Yang keenam Dan dia telah Naik ke surga Serta duduk di sebelah Kandang sana Ketujuh Dan dia akan datang lagi Dalam kemuliaan Untuk menghakimi Orang hidup Mau berlangsung Delapan Aku percaya pada Rokudus Tuhan Sang Pemberhidup Yang keluar dari Bapak Itu aslinya Yang bersama Bapak dan Putra Di sembah dan di mulia Dan seterusnya Sampai yang Butir 12 Itu ada 12 Butir kan Pengakuan iman Nah Setelah Konstantinus Meninggal Pengakuan iman Yang menjadi Simbol Pengakuan iman Gerija universal Itu Dimana Dikatakan Allah Bapak itu Satu Kristus Yesus putranya Itu diperanakan Dari Bapak Sebelum Sekala sama Rokudus Keluar dari Bapak Berarti sepertinya kan Bapak Pada tahun 589 Gerija Barat Karena waktu itu Sedang diserbu Oleh suku-suku Barbar Yang sekarang Menjadi bangsa Perancis Bangsa Jerman Bangsa itu Itulah Dulu namanya Suku-suku Barbar Dan suku Barbar itu Tepada dulu Sudah diinjili Tapi yang menginjili Teologinya Teologi Arius Jadi Semacam Ajaran Sasyewa Sehingga Gerija di sebelah Barat Itu khawatir Kalau ini Kita tidak Berbuat apa-apa Ajaran Semacam ini Menolak Keilah yang Kristus Ini Yang akan Berkuasa Akhirnya Gerija di Barat Yang pusatnya Di Roma Tanpa Konsultasi Gerija Di Timur Yang pusatnya Di Konstantinople Di Alexandria Di Antioquia Dan di Yerusalem Membuat Membuat konsilinya Sendiri Jadi Suatu konsilnya Dilakukan secara Sepihak Padahal Kalau dalam Gerija Tidak boleh Ajaran itu Harus milik Seluruh Gerija Tidak boleh Perorangan Sepandai-pandainya Engkau Kalau kamu Perorangan Itu bukan Ajaran Gerija Itu milikmu Sendiri Pendapatmu Sendiri Menjelaskan Ya Tapi Kalau iman Itu harus Sesuatu Yang Merupakan Satu kesatuan Dari tubuh Milik Bersama Akhirnya Diadakan Akonsili Di kota Toledo Sepanyol Tahun 589 Tanpa Konsultasi Dengan Gerija Timur Mereka Menambahkan Satu kata Aku Percaya Pada Rokudus Tuhan Sang Pemberhidup Yang Keluar Dari Bapak Dan Putra Ini Akhirnya Jadi masalah Kelihatannya Sepele Nah Bahasa Aslinya Bahasa Latin Karena Mereka Gerija Bahasa Bahasa Sementara Kalau Gerija Timur Bahasa Yunani Ya Yang Dalam Bahasa Latin Bunyinya Ad Ad Filio Kue Procedid Yang Keluar Dan Keluar Dari Sang Putra Sehingga Sisipan Yang dilakukan Oleh Gerija Barat Ini Yang Akhirnya Menjadi Permasalahan Penyebab Munculnya Perpecahan Perpecahan Dari Gerija Terus Penerus Penyebab Penyebab Itu disebut Sebagai Sisipan Filio Kue Yang Memprovokasi Gerija Barat Gerija Timur Itulah Yang Sekarang Kita Kenal Sebagai Gerija Protesan Belum Ada Ini Masih Abad Kenal Protesan Baru Muncul Abad Ke 15 Ya Nah Ya Pertama Gerija Timur Ya Karena Faktor Perbedaan Bahasa Tidak Begitu Memperhatikan Tapi Lama-lama Dilihat Loh Kalau Roh Kudus Keluar Dari Bapak Dan Putra Ada Berapa sumber Dalam Kealahan Ada Dua Roh Kudus Keluar Dari Bapak Dan Putra Ada Dua Kalau Ada Dua sumber Dalam Kealahan Berarti Ada Berapa Allah Dua Allah Ini Masalah Itulah Sementara Menurut Pengakuan Yang Asli Aku Percaya Pada Satu Allah Sang Bapak Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Yang Diperanakan Dari Sang Bapak Roh Kudus Yang Keluar Dari Sang Bapak Berapa Allah Sebenarnya Kalau kita Kembali Ke Pengakuan Iman Sementara Tidak Bingung Sekarang Mengapa Orang Jadi Bingung Tentang Tertunggal Karena Ini Pada Fileku Ini Ya Mari Kita Lihat Dulu Bagaimana Sejahteraan Alkitab Tentang Tertunggal Karena Sekarang Begitu Banyak Orang Bahkan Ada Yang Menolak Tertunggal Berkatakan Allah Bapak Ya Yesus Itu Allah Bapak Gak Ada Kita Mengatakan Begitu Ya Mari Kita Lihat Dulu Sebenarnya Tertunggal Itu Apa Lalu Kita Melihat Fileku Itu Apa Mengapa Sampai Sekarang Terjadi Ketegangan Antara Gerja Rumah Katolik Gerja Barat Dengan Gerja Yang Tetap Mempertahankan Ajaran Asli Dari Para Rasul Ini Mari Kita Lihat Dulu Di Dalam Kita Lihat Perjanjian Baru Saja Gak Saja Lama Karena Karena Pada Akhirnya Pewahyuan Yang Lengkap Itu Di Dalam Kristus Dalam Perjanjian Baru Saja Lama Dalam Mempersiapkan Untuk Datanya Krist Krist Mari Kita Lihat Apa Yang Diajarkan Yesus Di Dalam Markus Pasal 12 Ayat Yang Ke 29 Jawab Yesus Hukum Yang Terutama Dengarlah Ayat Orang Israel Tuhan Allah kita, Tuhan Ibu Esa kata Yesus hukum yang pertama hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita, Tuhan Ibu Esa sebenarnya hukum ini ada dalam Torah, Yesus hanya mengulangi apa yang dikatakan dalam Torah yang diisema itu dan itu di semua nabi mengatakan begitu berarti kalau Yesus tentang Allah tidak mengajarkan Allah yang berbeda masalahnya adalah di dalam pengakuan iman ini, Yesus tidak diikutkan, ya kan dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan Ibu Esa ya kan nah kalau Tuhan Ibu Esa nah Yesus itulah masalahnya ya karena dia mengatakan Tuhan itu tertunggal, tidak ada makanya banyak ajaran sekarang yang ngacoin makanya tidak ada tertunggal itu Yesus itu ya Allah Bapak itu tambah keliru lagi ya kan tambah keliru lagi cuma kita lihat dulu beberapa ayat yang lain kita baca dari Yohanes 5 kita baca yang ayat yang ke 36 36 37 tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepada aku supaya aku melaksanakannya pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapak yang mengutus aku Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat dan firmanya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya coba perhatikan dia selalu memberikan Bapak 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 yang mengutus aku tidak mungkin Nadia itu Bapak itu sendiri kalau Bapak yang mengutus betul tidak? secara bahasal Bapak yang mengutus aku tidak mungkin dia itu Bapak apalagi dia menyebut dia Bapakku terus ayat 4 di dalam ayat 43 aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerimaku jikalau orang lain datang bersama sendiri kamu akan menerimanya terus bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menghormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa nah dia mengatakan berapa Allah itu? Esa dan siapa Allah itu? yang mengutus dia? Bapak jadi menurut Yesus Allah yang Esa adalah Bapak jelas ini ya makanya dikatakan dalam pengapa ini makanya aku percaya pada satu Allah sang Bapak yang maha kuasa kita baca lagi di dalam Yohanes 17 Yohanes 17 ayat yang satu dulu Yohanes 17 ayat 1 demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah kelangit dan berkata Bapak Bapak jadi dia berdoa kepada siapa? Bapak ayat 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang besar stop stop engkau ini di siapa Bapak ya Bapak jadi menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar siapa? Bapak Bapak konsisten nah kata orang-orang itu kan Yesus karena Nabi tentunya yang membuat alam jadi tiga itu kan Paulus itu kan yang jadi sasaran bulan-bulan itu sekarang Paulus boleh menek tapi betulkah betulkah Paulus mengajarkan ada Allah bukan Maha Esa tapi Maha Tiga mari kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-30 satu 30-31 deh kita lihat Roma pasal 3 ayat 30 artinya kalau ada satu Allah nah ada berapa Allah kata Paulus? satu Allah jadi Paulus tidak mengajarkan ada dua atau tiga Allah satu kita baca 1 Korintus 8 satu Allah itu siapa? 1 Korintus 8 ayat 4 dan ayat 6 tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak Allah lain tidak ada Allah lain daripada Allah nah tidak ada berhala di dunia ini kalau ada berhala itu karangan otak manusia yang sesat realitanya tidak ada dan bahwa ada akhirnya penyembah berhala itu mengalami entah dewanya siapa yang menampakkan diri dewa ini dewa itu menurut Alkitab itu roh jahat yang menampakkan diri kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 19-20 apakah yang aku maksud dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu bukan apa yang aku maksud ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh roh jahat bukan kepada Allah makanya biasanya orang-orang yang mengikuti agama berhala entah apa saja betulnya selalu ada ada acara kesurupan dan bahwa itu palsu saya tunjukkan yang saya tahu Sun Gokong itu ada gak pernah ada gak itu itu fiksi dongengnya saja fiksi itu dikarang kan tetapi ada kelenteng-kelenteng tertentu dimana pada waktu itu pada waktu apa mereka mengadakan ibadah di kelenteng lah kok diwaksui diwaksui Gokong dari mana itu berasa kok masuk makhluk fiksi bisa muncul itu gimana iya kan itu orang-orang dipakain ya pakaian kak Sun Gokong itu lalu berdiri diatas diatas apa tuh pedang yang tajam gitu menari lalu ditusuk lidahnya supaya lalu ditulis dibikin hub bikin simat yang di warna kuning itu dari mana itu berarti kalau makhluknya dalam sejarah saja gak pernah ada itu pun baru dikarang saya lupa dikarang oleh seseorang menjadi fiksi lah kok mereka percaya dan akhirnya ada dewas orang ya kan pertama bohong kedua kalau begitu ini bukan sungguh Gokong yang dimaksud kita ya dalam cerita itu ini adalah makhluk roh yang berpura-pura menjadi sungguh berarti kalau begitu apa yang dikatakan Nurul Al-Fatah benar bahwa berhala itu pada dasarnya adalah roja roja tidak ada tidak ada berhala di dunia ya kan kembali lagi tidak ada berhala di dalam 1.8.4 itu tidak ada berhala di dunia tidak ada awal soalnya mencanakan itu kita sudah mengatakan Daudah lebih dulu berarti Paulus tidak mengajarkan tentang Allah yang tiga jelas dipatahkan buktinya oleh Alkitab Paulus tidak pernah mengajarkan Allah itu tiga Allah itu tidak ada Allah yang lain kecuali Allah yang jelas Galata 3.20 seorang perkantara bukan hanya mewakili satu orang saja sedangkan Allah adalah satu ini Pak jadi berapa Allah satu Allah lagi yang kubus 2 ayat 19 kau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik tetapi setan setan pun juga oh bahkan percaya satu Allah itu levelnya masih level se-level dengan percayanya setan jadi kalau hanya percaya satu Allah setan pun percaya itu karena satan tadi yang malaikat dia tahu kan pada waktu di surga sana dihadapi ya cuma satu ini jadi dia tahu dan dia ketakutan satu ayat lagi Yudas 1 ayat 25 ayat 25 Allah yang besar juruselamat kita oleh Allah yang gimana yang besar bukan yang dua bukan yang tiga Allah yang besar jadi menurut Yesus maupun menurut Paulus maupun menurut Musa maupun menurut Yesaya maupun menurut seluruh para Nabi dalam perjanjian lama Allah itu jadi ajaran keesahan Allah itu bukan ajaran Alkitab terlebih dahulu mengajarkan bahwa Allah itu adalah satu yang yang kedua Allah yang satu itu siapa kan kita baca lagi dari Yohanes 17 ayat 1 demikianlah kata Yesus lalu ia menenggadah kelari dan berkata Bapak terus ayat 3 inilah hidup yang bekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah jadi satu-satunya Allah yang benar itu siapa engkau ini siapa Bapak jadi menurut Yesus Allah yang adalah Bapak padahal pasal 5 tadi juga Bapak 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 yang sebut Allah yang 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 itu kan jadi konsisten Allah yang Bapak bagaimana Paulus apa Paulus mengajar yang berbeda 1 koronis 8 ayat 6 namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak jadi Paulus juga tidak mengajarkan yang berbeda episode 4 dan 6 satu Allah dan Bapak dari semua satu Allah dan Bapak jelasin ya apakah Yesus itu Bapak nah itu masalah yang sekarang karena ada ajaran namanya ajaran awareness dan kebanyakan gereja-gereja pantai kosa mengikuti itu padahal ini ajaran di jaman perubah namanya ajaran sabelianisme yang dikutuk oleh gereja pada abad 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 ini bukan ajaran baru seperti saksiwa bukan ajaran baru ajaran dikuti oleh aliran-aliran yang mengatakan dirinya pantai kosa enggak semua pantai kosa ya sebagian besar sebagian besar itu mengajarkan bahwa Bapak itu adalah Yesus Yesus itu adalah Bapak mari kita lihat dulu kita lihat dari 1 Korintus atau 2 Korintus 11 ayat 31 2 Korintus 11 ayat 31 1 alah yaitu Bapak dari Yesus Yesus disebut anak Bapak ya kan makanya ketika kita tidak tahu tentang tergunggal kita akan kesasat dengan yang lain-lain sebab itu fondasi ya kita baca lagi dalam Eposius Pasal 1 ayat 17 dan meminta kepada alah Tuhan kita nah ini karena bahasa Indonesia itu kadang-kadang bentuk debatani Tuhan Yesus Kristus Allah nya dari Tuhan Yesus Kristus itu jadi kalau gitu siapa itu alahnya Tuhan Yesus Bapak berarti kalau Yesus itu Bapak bukan Bapak itu alahnya Tuhan Yesus jelas apa Yesus bukan alah jangan itu dulu saya menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Bapak itu dulu nanti saya jelaskan semuanya akan terjelaskan kita baca juga di dalam ya khusus 3 ayat 14 Yesus 3 ayat 14 tolong baca itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak terus yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak yang dikatakan bahwa Bapak itu adalah Bapaknya Tuhan ya Tuhan Yesus jadi sasaran sembah awal itu adalah Bapak itu sasaran sembah sasaran sasaran bakti itu Bapak jelasin ya dan Bapak itu sah nah pertanyaannya Yesus siapa nah itu oke sudah tahu siapa itu Bapak ternyata Bapak itu bukan Yesus bagaimana ayat yang mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 13 aku dan Bapak adalah satu nah ini yang dipakai aku dan Bapak adalah satu berarti kalau gitu kalau Yesus dan Bapak adalah satu Yesus ya Bapak itu kamu gak ngerti bahasa aslinya Yesus tidak sedang berbicara bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia waktu dia ngomong itu ya kan dia berbicara dalam bahasa Aramia ya akhirnya ketika dikembangkan dalam bahasa Yunan bahasa Yunaninya bunyinya adalah Ego Keopatir aku dan Bapak and as men and di dalam bahasa Yunan kata benda itu mempunyai gen gender gak ya feminin maskulin dan netra termasuk angka kalau angka satu itu maskulin bunyinya Heis E I S atau kalau dalam ucapan yang biasa dikembangkan H E I S Heis kalau satu dalam bentuk feminin itu Mia sedangkan kalau satu dalam bentuk netral itu H H E N atau En ya sekarang menjadi bahasa Yunan modern Ena Ena Dio Tri 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 itu dari dari kata Hen dalam bahasa aslin nah Yohanes 10 yang 30 itu bunyinya Ego Cheopatir Hen Esmen bukan Heis kalau Heis berarti dia ya bapak itu gitu loh kan identik maskulin tapi tidak mungkin Mia karena dia bukan perempuan tapi yang dikenal adalah kata Hen yang menunjukkan netral berarti ada kesatuan yang bukan pribadi kesatuan yang bersifat sesuatu antara Yesus dan bapak kesatuan dalam apa dalam hakikat keilahiannya bukan dalam pribadi hipostasis bapak dan putri jadi Yesus tetap bukan bapak bapak bukan Yesus tetapi mereka memilih kesatuan dalam hakikat keilahian ego keopatir head as men nah ini kalau di bahasa Indonesia tidak bisa diterjemahkan kalau di bahasa Kiris masih bisa as men itu we are I am the father we are one nah kata we itu kan bukan berarti bersatu orang jadi kalau gitu Yesus tetap membedakan dirinya dari bapak makanya as men kalau tunggal estin kalau dia mengatakan ego keopatir heis estin nah itu baru we are ini I am saya satu estin itu satu kalau esmen itu kami adalah we are berarti kalau begitu tafsiran bahwa Yohanes 10 ayat 30 membuktikan Yesus dan Bapak itu satu itu tafsiran yang salah berdasarkan ketidaktahuan bahasa aslinya itu jelas ini ya lakuk itu dimana dimana letak kesatuan tadi baca 33 dari Yohanes 10 jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena satu pekerjaan baik maka kami melimpai engkau dengan batu bayangkan karena kau menghujat Allah dan karena kau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu menyamakan diri dalam Allah dalam apa dalam headnya tadi keilahiannya sama ilahinya dengan bap nanti saya jelaskan dimana tapi yang penting antara bapak dan Yesus itu berbeda dan Yohanes 10 ayat 30 itu bukan mengatakan bahwa bapak dan Yesus itu sama saja jelas ya ayat lain yang mereka gunakan adalah Yesaya ayat 9 ayat 6 ayat 6 ayat 6 besar kekuasanya dan damai sejahtera ayat 9 ayat 5 dan 6 sebab seorang anak terlahir untuk kita seorang putra terlalu diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang nah itu jadi anak itu sama dengan Bapak ya mari kita selidiki bunyi ayat seorang anak telah lahir kalau ini kalau gitu berbicara apanya berbicara inkarnasi kalau anak telah lahir karena lahir ada permulaan enggak kalau yang ada permulaan itu Allah bukan berarti ini tidak berbicara tentang keakal berbicara tentang inkarnasi jelasin ya sebab kalau anak yang dimaksud adalah anak dalam pengertian teritung itu kekal bukan inkarnasi dalam pengertian kesatuan dalam teritung itu kekal karena Allah menciptakan dunia melalui anak ini coba kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh siapa dia ini enggak itu loh oleh siapa dia anak anak nya oleh dia Allah itu apa menciptakan alam semesta kalau gitu anak itu sudah ada enggak sebelum malam cipta cipta nada ya sudah kalau gitu kekal enggak ya kekal kalau gitu dia dilahirkan enggak ya enggak berarti kalau Yesaya 9 5 tidak berbicara tentang kekal alam firman Allah ini berbicara tentang inkarnasi makanya baca kitab suci harus hati-hati jangan asal sembronos robot ayat aja bukan pada bunyinya tapi pada maknanya jadi orang yang mengajarkan katanya alkitab ya itu karena dia banyak ayat yang dikutip ngerti enggak dia maknanya konteks konteks sendiri karena mengajarkan dirinya sendiri kita kembali Yesaya 9 5 tadi seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra akan diberikan seorang anak telah lahir yang berbicara seorang putra diberikan untuk kita berarti kalau apa sebagai jurus selamat bentuknya manusia enggak manusia juga terus nambah pemerintahan ajaib sebagian ya karena dia menjadi mesias kan mesias kan raja terus dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib ya karena dalam terjemahan namanya disebut orang bicara ajaib bicara firman jadi firman yang menjadi manusia terus alah yang perkasa alah yang perkasa karena firman itu adalah Allah terus nah ini yang menjadi masalah apakah Yesus itu anak itu sama dengan bapak ingat ini berbicara tentang inkarnas ketika Yesus manusia Yesus yang adalah firman alah itu menjadi manusia dia dikatakan sebagai Adam yang terakhir kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45 yang ditaburkan adalah tumbuh alamia yang dibangkitkan adalah tumbuh rohania jika ada tumbuh alamia maka ada pula tumbuh rohania seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi mahluk yang hidup tetapi Adam yang akhir Adam yang akhir mengapa Yesus disebut Adam yang akhir karena dia mengakhiri kodrat Adam yang telah jatuh melalui apa melalui bangkit kalau Adam itu adalah bapak semua manusia dan sekarang diakhiri keberadaannya di dalam Yesus siapa bapak kemanusiaan yang baru sekarang Yesus Yesus dialah bapak kekekalan bapak yang menimbulkan kekekalan sementara Adam bapak yang menimbulkan kebinasaan itu lho artinya jadi ketika dia disebut bapak yang kekal itu artinya bapak kekekalan yang menjadi bapak sumbernya kekekalan melalui kebangkit bukan berarti dia adalah bapak jelas ini sesatuan tidak melihat secara keseluruhan kita harus melihat di kitab secara keseluruhan 46 tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi manusia hidup tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang hidupkan tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania tetapi yang alamiah kemudian barulah datang yang rohania manusia pertama berasal dari tubuh tanah dan bersifat jasmani manusia kedua berasal dari suni kenapa dia Adam akhir tapi manusia kedua ini artinya tidak sama dia disebut Adam akhir karena mengakhiri kudret Adam yang kita miliki dia manusia kedua karena dia memunculkan kemanusiaan yang baru yang berbeda dengan kemanusiaan Adam sehingga dia menjadi sumber kemanusiaan kita sekarang sehingga nanti kalau dia datang kita akan dimuliakan seperti dia menjadi seperti dia sebagaimana kita sekarang menjadi seperti Adam mati rusak dan lain-lain nanti kita akan menjadi seperti dia manusia kedua jelasin ya jadi ngerti artinya apa Adam akhir dan manusia kedua itulah artinya dia adalah bapak yang kekau karena arti bapak ini bukan menuju gender arti bapak ini adalah sumber soalnya bapaknya manusia itu kan sumber anak-anaknya dari mana anak-anaknya berasal ya dari bapaknya dari mana rezeki anak-anaknya berasal ya dari bapaknya dari mana pendidikan berasal dari bapaknya dari mana pemeliharaan berasal dari bapaknya maka bapak itu artinya sumber demikianlah krisis menjadi sumber kekekalan bagi kita maka dia disebut bapak kekekalan atau bapak yang kekal sebenarnya lebih baik bapak kekekalan bukan bapak yang kekal jelas ya jadi inilah dua ayat yang diandalkan orang-orang penyesat itu sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Yesus adalah bapak dan ternyata yang dimaksud bukan apalagi dikatakan berulang-ulang dalam jalan baru Allah yang adalah bapak dari Tuhan kita Yesus jelas jelas ini ya jadi kalau gitu Allah Bapak itu bukan Yesus jelas tapi Yesus memiliki keilah yang yang sama dengan Bapak nah kalau gitu Yesus itu siapa sudah tahu sekarang Allah Bapak ini ya mari kita lihat Yesus Terima kasih.